wuuuh jumbo guys ini beratnya 6 kg semoga bagus semoga semoga bagus ini sama-sama montong tapi beda beda induk oke welcome back my channel musangking montong lokal nusantara from south sumatra ini lokal dari semende semende itu wilayah di daerah palembang ya temen-temen ini lokalnya ini montong ini montong yang biasa bukan montong orang dari Sulawesi Tengah all right kalau yang ini baru namanya montong orange kita lihat apakah bener-bener orange dalamnya nih warnanya semu-semu orangnya temen-temen ya berbeda dengan montong yang biasanya oke langsung aja kita mulai unboxing durian musangking ini musangkingnya nih ini musangking semua dan saya akan cek satu buah yang paling kecil nih oh musangking beratnya 1,5 kg let's check it out kita cek aja langsung ya guys apakah isinya bagus ya namanya buah tidak yang sempurna anak sempurnaan hanya milik Tuhan yang maha guasa kita cek ya Bismillahirrohmanirrohim Oh Oh warnanya coy Oh 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 nih sangat kering karena ini baru dateng ya tapi kalau unboxingnya besok pasti dia sedikit lembab atau berair ya temen-temen nih saya temen-temen lihat tampilannya nih musangking dengan berat 1,5 kg Hai mantap saatnya kita unboxing durian montong ini dia peralatannya temen-temen ada pisau yang panjang ada pisau yang agak panjang pisau besar pisau kecil Oke langsung aja kita cek kita cek ini beratnya di angka 3,1 kg let's check it out kita cek langsung ya temen-temen apakah isinya bagus ini durian montong uh ini mana serat jalurnya Oh ternyata ini nah uh sudah terseset serat jalurnya dan kita buka saja oke seperti ini tampilannya durian montong nih uh tebel banget dagingnya ya nih uh nih nih uh tebel banget guys dagingnya ini durian montong dengan berat 3,1 kg kemudian lanjut saya akan unboxing durian montong juga dengan berat 3,175 let's check it out apakah ini sama bagusnya uh uh tuh temen-temen lihat ya montong dagingnya uh ini nih uh uh guys uh 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 akhirnya terbelah juga durian montong Oke kita cek sisi ruas yang lainnya apakah bagus kita buka saja ya uh jadi buat temen-temen yang suka dengan rasa dominan manis cocok banget ini durian montong hmm karena durian montong ini rasanya dominan manis berdaging tebal uh dan berbiji kempet atau kecil tuh bisa temen-temen lihat ya hmm cakep nih kita buka ruas yang ini apakah bagus uh uh ternyata juga bagus uh 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 tumpuk saja ya hmm oke seperti ini cakep oke saatnya kita lanjut packing ya temen-temen temen-temen ini saya pakai sarung tangan plastik supaya higienis hmm seperti ini kemudian yang satunya juga saya pakai uh uh durian montong kita packing saja ya hmm cakep nih montongnya uh ini juga nih uh cakep kita ambil yang mana dulu nih yang ini juga ya uh 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 ini juga nih ada yang sedikit hmm kemudian ini lagi kita angkat uh guys hmm kita taruh seperti ini kita buka ruas yang terakhir oh hmm oh kray kemudian kita angkat daging duriannya lalu kita tumpuk seperti ini hmm cakep durian montong dengan berat 3 kilo wuh jumbo guys ini beratnya 6 kilo montong tapi bukan montong yang oren melainkan ini montong biasa ya kita cek langsung tuh ini seperti biasa montong pesanan customer VIP kita bapak hengki alright apakah rasanya manis kalau tidak manis kita tuker om kita ada ada satu buah lagi yang gede om hmm dicoba om manis enggak kalau enggak manis bisa kita tuker oke mari silahkan om kalau enggak manis kita tuker kalau enggak manis bisa tuker gimana enak banget oke noh wak om ya noh wak kita bungkus kita bungkus kita bungkus ini 6 kilo wuh jarang-jarang nih yang besar ya guys hmm hmm ada satu lagi yang besar omku montongnya yang 5 kilo sama-sama 5 ada juga yang 6 dari warna juga terlihat om tuh warnanya putih nah wuh ini montong buah pertama ya kan wih borong lagi om hengki buah yang kedua wih wuh buah yang kedua pak bos hengki nih wih borong ya hmm kalau yang pertama montong biasa kalau yang kedua ini montong oren ini beratnya 5 kilo wuh bagus gak nih ya warnanya ya semoga bagus semoga semoga bagus ini sama-sama montong tapi beda beda induk hmm kita cek oh om warnanya lebih cakep kalau warna ya mirip-mirip baur hmm iya 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 montong oren om atau ini semua-semua orang tuh orangnya nanggung enggak begitu full tapi 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 sama apa bedanya eh kurang lebih sama om silahkan om sikat oh ini lebih lumer sepertinya mantap toh beda yang bedanya yang bedanya yang bedanya dari mono kalau mono oren om ini lebih soft ya om Ini isinya kecil Gak ada isinya Saatnya kita lanjut unboxing Sangking ya pribadi Alright Kita potong tangkainya Ini beratnya di angka 1,5 kilo ya Kita akan cek Apakah bagus isinya Marky check Let's check it out Kita buka pelan-pelan Ini dia Musangkingnya Oke Kita ganjel Nih Alright Terbelah Kita tumpuk Seperti ini Kita buka lagi Oh Cakep Kita susun Kembali Mantul Mantap betul Berat 1,5 kilo Kemudian Saya akan lanjut Durian montong Dengan berat 3,7 kilo Kita potong tangkainya Hmm Setelah terpotong Oke Kemudian kita buka aja langsung Wah Ini lebam ya guys Ini pasti terjatuh dia Aku terjatuh Oke Ini pasti terjatuh Kita buka aja langsung Hmm Uh Kita teman-teman lihat ya Hmm Seperti ini Kalau montong Oke Tadi kalau Durian-duri hitam Dia berwarna orange Kalau musangking Kuning-kunyit Kalau montong Dia warnanya Kuning-gading Kita buka Oh Hmm Hmm Cakep Kita ganjal Oke Kita ganjal Kita ganjal Kita ganjal Oke Kemudian Kita susun Daging durianya Hmm Cakep Yang ini Apakah bagus Oh 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 Guys Ternyata isinya bagus Langsung aja kita tumpuk Oh Wow Mantul Mantap Betul Lanjut Kita packing Ini sekecil Imut Berwarna kuning Menyala Durian musangking Kita packing ya teman-teman Hmm Hmm Yang ini Uh Oke Yang ini juga nih Oke Yang ini Kita susun juga Hmm Kemudian Ini yang terakhir Apakah ada isinya Wow Ternyata ada teman-teman ya Kita tumpuk Hmm Cakep Oke Kita lanjut Ini durian Montong Oh Kalau montong Dagingnya tebal ya guys Tuh Rasanya Hanya dominan manis Semanis Masa lalu Kalau musangking Dia manis dan pahit Manisnya seperti Senyumanmu Dan pahitnya Seperti Pengkhianatanmu Ya guys Pokoknya ini Uh Mantul Hmm Tarik sih Semongko Cus Gajos Kotos Kotos Oke Hmm Oke Kita buka Oke Buka hatimu Eh Akhirnya terbelah Terbuka juga Kemudian Kita susun lagi Seperti ini Cakep Yang ini Tuh ya Uh guys Uh Uh Tertinggal Tinggal kenangan Yang ini Ruas terakhir Apakah ada Kalau tidak ada Berarti zong Zong itu kosong Kosong seperti Wow Ternyata Ada Isinya tinggal Satu Kita Pisahkan yang Gak keras Ini bagian kerasnya Kemudian kita Seset ini Kita taruh Cakep Ini dia Durian Montong Yang ini Durian Musang King So Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Tetap semangat Karena hidup Adalah sebuah Perjuangan Salam Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax